Baik para pemirsa Daluat TV yang berbahagia, sahabat di lawa dimanapun anda berada, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada episode sebelumnya. Yang mana kemarin sudah kita bahas tentang irama sika. Irama sika ini adalah irama yang tersebar di daerah Irak, Mesir, dan juga Turki. Yang mana irama sika ini memiliki karakteristik yaitu adalah senang dan bahagia. Kemudian irama sika ini memiliki tiga cabang. Yang pertama sika asli, yang kedua sika jawab, dan yang ketiga sika jawab berjawab. Dan ada juga sebagian yang membaginya dengan sika asli, sika Turki, dan sika Misri. Nah itu masing-masing memiliki istilah. Kemudian juga telah kita contohkan pada surah Quraish. Ayat pertama sampai terakhir. Mungkin nanti kita akan coba adik kita Ahmad Fadoli untuk mencoba irama sika pada surah Quraish. Baik, sebelumnya akan saya tanya dulu adik Ahmad Fadoli. Berapa irama yang dipakai dalam bacaan tilawah Al-Quran yang Anda ketahui? Irama membaca Al-Quran itu ada tujuh nagom. Yang pertama, Bayati, kemudian Hijaz, Nahawan, Ros, dan sika, jiharkah, dan sobah. Baik, tujuh nagom, tujuh nagom ini, atau tujuh irama ini, sudah kita pelajari ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan tinggal ada dua irama lagi yang belum kita pelajari, sika, sedikit lagi akan beres, dan terakhir jiharkah. Adapun irama-irama selain itu, Alhamdulillah, telah kita pelajari dalam program tilawah dasar Al-Quran ini. Baik, langsung saja kita masuk ke ayat Al-Quran, surah Quraish, ayat pertama. Jangan lupa, para sahabat tilawah, diikuti. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang, sikah asli. Sikah asli. Kita ulang lagi, sekali lagi. Baik, coba adik Ahmad Fadoli bisa dicontohkan. irama sikah asli. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang Silahkan diulang Gimana para sahabat tilawah Merdu kan suaranya Sambil diikutin juga Biar kita sama-sama bisa Itu adalah Dirama Sika Asli Sika Asli Alhamdulillah tadi Ananda Adik Ahmad Fadoli Bisa mencontohkannya Kita coba Lanjut ke Sikah Jawab Fal Ya'budu Rabbah Baha Zalbayit Kita ulang Fal Ya'budu Rabbah Sikah jawab Agak tinggi sedikit Ujungnya naik Ujungnya naik Fal Ya'budu Rabbah Hadha'l bayit Coba Coba Dicoba Adik Ahmad Fadoli Silahkan Fal Ya'budu Rabbah Fal Ya'budu Rabbah Hadha'l bayit Hadha'l bayit Hadha'l bayit Hadha'l bayit Jangan lupa Fal Ya'budu Rabbah Hadha'l Rabbah Hadha'l Jadi gak kosong Coba diperhatikan Fal Ya'budu Rabbah Hadha'l bayit Jangan lupa Jangan serak terus Harus dijaga suaranya Karena suara yang bagus adalah Karunia yang Allah berikan Kepada hamba-hamba yang terpilih Jangan sampai Kita punya suara bagus Gak dijaga suaranya Nah Coba Dicoba sekali lagi Fal Ya'budu Rabbah Hadha'l bayit Alhamdulillah Sudah sempurna Kita akan lanjutkan pada Sikah Jawab-ul-jawab Al-lazi 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 Amahum min ju'i wa amanahum min khawf Lebih tinggi lagi ya, kita ulang Al-adhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf Al-adhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf Al-adhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf Al-adhi at'amahum min khawf Baik, untuk lagunya, iramanya udah betul Itu adalah irama, sikah, jawab, jawab Tapi agak beda sedikit dengan yang saya contohkan Coba diperhatikan lagi Al-adhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf Al-adhi at'amahum min khawf Coba Coba Lagi Al-adhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf Al-adhi at'amahum min khawf Allah Allah Alhamdulillah Sudah bacaannya sudah baik Juga lagunya tadi Sudah pas Itu adalah Apa tadi? Irama Sikah, jawab, jawab Alhamdulillah Mungkin kita cukupkan dulu Untuk ayatnya Sudah kita baca Dan sudah dicontohkan juga Oleh teman kita Adik Ahmad Fadoli Dan Kita Tutup dulu Dengan baik di akhir ya Kita ulang lagi Kita ulang lagi Dari Sikah, jawab, jawab Kemudian baik di akhir Al-adhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf Sebelum kita tutup dengan tasudik Kita akan berikan beberapa contoh kosidah Sebagaimana janji saya kemarin Di pertemuan kali ini Akan kita berikan beberapa kosidah Yang menggunakan irama sikah Tentunya irama sikah ini Tidak hanya dipakai untuk bacaan Al-Quran Kan tapi di beberapa kosidah Adik Ahmad Fadoli Sebagaimana kita ketahui Ada Beberapa kosidah Yang menggunakan irama sikah Salah satunya adalah Yang sudah masyur di kalangan kita Tolak al-badru alayna Coba bisa dicontoh dibawakan Kau sidah Tolak al-badru alayna Min saniyatil wadah Tolak al-badru alayna Min saniyatil wadah Gimana pemirsa Mirip kan dengan bacaan saya tadi Irama sikahnya Tolak al-badru alayna Min saniyatil wadah Wajabah syukur alayna Min saniyatil wadah Ma da'alillahi da'a Li ilah Mirip kan Nah itu adalah contoh kosidah Satu kosidah Dan juga ingat Tolak al ini Dipakai ketika Rasulullah Rasulullah s.a.w. Datang hijrah dari Mekah ke Madinah Kemudian para sahabat Merasa gembira Merasa terharu akan kedatangan Rasulullah s.a.w. Oleh karena itu Kosidah ini sangat cocok Digunakan dengan irama sikah Karena irama sikah Iram sikah sendiri Memiliki ciri khas Yaitu untuk Kegembiraan dan kesenangan Jadi pas kita bawakan dengan irama sikah Mungkin ada Satu kosidah lagi Yang menggunakan irama sikah Ada Ada Silya nabi Kita contohkan sedikit Sil ya ya nabi Kay'ara jemalak Kay'ara jemalak Wajfa' ya ya nabi Sil ya ya nabi Sikah Sikah Nah ada Satu lagu Juga lagu Arab Yang sering kita dengar Apa Gunlili Betul Gunlili Suwaya Suwaya Gunlili Wah khud Aynai Gunlili Suwaya Suwaya Gunlili Wah khud Aynai Gunlili Nah itu juga sama Menggunakan irama sikah Nah mungkin itu Beberapa kosidah Yang telah kita Berikan Kepada Para pemirsa Dan sahabat Dilawa Agar apa Agar Para sahabat Lebih bisa Lebih menguasai lagi Lagu-lagu Yang telah kita Paparkan Mungkin Cukup sekian Episode kita kali ini Dan juga Saya Mengucapkan terima kasih Kepada adik Ahmad Fadoli Yang telah berkenan hadir Pada Program kita kali ini Kita tutup Dengan membaca Sadakallahulazim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh